Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa, nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Nah, oke, thank you, udah subscribe. Morning, babe. Padahal seneng banget ya, ketemu lagi. Selamat pagi, ya dari kemarin kita kan ketemu juga. Ya, pasti kangen banget semuanya, apalagi hari ini kita akan menghadirkan bintang tamu-bintang tamu luar biasa, seperti biasa. Wow, boy band ya kayaknya mereka ini ya. Nah, boy band ya kan dulu terkenal dengan lagu-lagunya. Oh, pasti ini terkenal banget cowok-cowok ganteng yang ngegemesin idola cewek-cewek ya. Bener. Pasti pada gak sabar. Pasti kebayangkan kalau boy band dikumpulin semuanya disini, terus diajak ngobrol. Wow. Jago ngedance, jago nyanyi, ganteng-ganteng. Aku pengen cepet-cepet ketemu mereka. Pasti udah penasaran kira-kira siapa. Coba kita cek di pintu situ udah ada belum? Udah ada belum ya. Mungkin biasa tamu datangnya dari pintu depan dong. Aduh, belum datang mereka. Oh, mungkin lagi siap-siap kali ya, perjalanannya jauh. Hai. 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 Kenapa, Pak? Kok datang dari toilet? Tadi gue sakit perut, jadi gue ketolak dulu. Sebentar, Mes. Katanya boy band, kok cuma sendirian? Kok ini? Anak-anak yang lain mana? Enggak tahu, gue sendirian. Enggak tahu, gue sendirian. Aku di mana? Ah, kamu tahu di mana? Tadi aku ke toilet, sakit perut. Eh, mungut dia. Oh, ini di mungut dari saya? Iya. Enggak, tadi aku tuh abis dari kamar mandi. Terus, kita tuh lagi mau show gitu di hotel ternama. Iya. Terus, pas keluar. Toilet kita itu adalah mesin waktu. Kamu waktu di toilet tadi nge-flush kan? Iya. Kamu jadi kesedot. Jadi bukan cuma itu dong. Bukan. Langsung muncul dari sini. Agak enak baunya. Sebentar, kita terus dulu pintunya. Iya, iya, agak pesing ya. Sudah ada trio boy band kita. Luar biasa. Nih, kan kita minta tamunya boy band. Tapi ternyata bukan. Tapi kalau kalian bikin trio, kalian kan bersahabat. Kira-kira nama apa yang paling canggih? Diobok-obok. Terlalu mengwakili dia. Jordi tuh suka banget mengobok-obok kehidupan orang. Maksud lo? Maksud lo, gue mah auranya aja. Iya, orang kalau ketemu gue pada curhat. Lo suka mengobok-obok kehidupan orang, pantasnya hubungan lo gagal terus. YAAAHHHHH! Kamu jangan cerita gitu dong. Kamu masih dendam sama aku ya. Sebentar, ini perlu diketahui mes. Jadi Jordi ini adalah mantan dari Boyen. Eh enggak. Ingat Boyen kan? Enggak. Tentang tamu kita. Eh, eh, eh. Kreatif. Ambilin dinam nih buat tabela. Lu poasnya cuma makruh dulu. Aku yuk. Bohong lu. Eh, duduk, duduk, duduk. Bintang tamu kita, tepuk, duduk, duduk. Tentang, bintang tamu kita. Eh, anget ya? Dibuka kali. Enggak anget, Bil, tuh. Keren gitu di kamera. Kita masih beri waktu untuk kalian membuat nama trio. Iya, oke. Kira-kira trio apa. Kenapa itu di situ, Anduk? Buat saya. Bulan puasa, enggak boleh. Oh, aurat. Aurat, aurat. Makanya jangan pakai rok mini, ngalah sutik. Enggak, celana-celana. Cepat pikirin nama trio yang cocok buat kalian. Iya, kita kasih waktu. Trio apaan? Kalau gue, gue namanya Roda Tiga karena kita kan beriringan, berjalan, selalu bersama-sama seperti Roda Bajan. Tanya dong kenapa namanya Roda Tiga. Enggak mau. Juk. A, tanya, A, please. Oh iya. Kenapa namanya Roda Tiga? Karena kalau dibalik ntar enggak boleh live, enggak bisa di-edit masuk TV. Udah. Nama merek. Kok enggak lucu sih? Nih, nice try, nice try. Baju bingung poinnya di mana? Nih, nih, udah mendingan lo pegang ini, Jordi. Tadi tadi gue omongin nih ya, enggak tepat nih sekarang. Tidak. Oke. Ini Jojo. Dipegang semuanya. Dan ini Haikal. Ditutup ya. Mereka sudah memegang ini masing-masing karena kita akan masuk ke It's a Match. Di It's a Match ini kita akan tahu seberapa dekat hubungan dari bintang tamu kita pagi hari ini. Om Es, coba diawasi ya. Silahkan. Pertanyaan yang pertama. Ingat, kalau salah ada hukuman. Ya. Pak. Buasa enggak puasa. Buasa enggak puasa. Lo kan emang peraturan, udah tanda tahan kontrak belum? Enggak baca berarti poin di bawah. Kalian pada enggak tahu aja, itu bukan buat mukul. Buat apa tuh Om Es kira-kira? Panjingan. Itu mah sembarangan tuh Om Es tuh orangnya baik. Suzonan. Itu bukan buat mukul. Buat apa Om Es? Trompet. Bisa aja Jordi. Yuk, dihukum yuk. Siap ya. Oh, udah siap. Belum. Pertanyaan yang pertama. Mereka sahabat atau bukan? Siapakah nama kakak Haikal yang menikah dengan Ferry Ardiansyah. Haikal ntar, jangan dibuka dulu. Jordi dan Joshua boleh dibuka jawabannya. Silahkan. Satu, dua, tiga. Sama enggak? Set. Tasya Nurmedina. Tasya. Jawabannya benar adalah? Tasya Nurmedina. Kamu kami anggap setengah bisa saja Tasya Kamila. Iya, betul. Dia juga salah. Bener. Nurmedina ini nyambung. Ini yang bener bisa. Oh, iya juga ya. Oh, iya juga. Kurang benar. Ini si kreatif aja yang salah nulis tadi. Kau pasti tanya siapa nama kakaknya. Tasya Nurmedina. Oh, di tanya. Pakai kolah-kolahnya. Kau pisah padahal tadi. Ini anak satu jago ngeles dari tadi. Berikutnya. Berikutnya. Pertanyaan kedua. Berapa pasang jumlah sepatu yang dimiliki oleh Joshua? Ayo, Jordi dan Haikal boleh dibuka dulu. Intim amet kayaknya tuh. Sampai tahu banget ya. Tahu banget. Guadang ngangi tuh punya gue waktu dua, tiga. Dua. Wah, kalian. Ya, ini masih masuk akal. Berapa ya? Aku bingung. Iya, karena saking banyak. Ini. Dua. Lo pikir Joshua? Jelasin nih kenapa dua. Enggak, kayaknya tadi saya salah baca. Yang saya baca, berapa banyak Joshua tiap beli sepatu dua. Kirim makanan kan, Pak? Oh, ngeles lagi. Ini makin nih, tapi mau gini. Berontan ketawa dong yang ini dong. Eh, dia udah ngorbanin satu pertanyaan buat suatu joke loh ini. Pasang kalian ngehargai. Oh, lucu ya? Enggak, tapi kayaknya. Lucu-lucu ketawa. Enggak, enggak. Tapi kayaknya emang beli ini jujur cuma dua deh. Pernah kita lagi syuting iklan waktu itu di Bangkok ya. Iklan minuman itulah pokoknya. Iya, yang seru itu loh pokoknya. Oh, yang lo cuma numbang lewat-lewat itu ya? Ada, 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 ada. Wah, ada. Wah, terus-terus. Gue gak ngeliat, tapi gue liat cuma dia. Tuh, ada gue. Ada, pas gue lagi ngaduk minuman. Nah, dia gelasnya. Gue tau iklannya. Apa? Masa jeruk minum kopi? Jeruk. Jeruknya begadar. Boleh saya cerita, Pak? Iya, iya, silakan. Boleh saya cerita? Iya, boleh, boleh. Host, jangan kebaikan ngomong. Bintang tamu tiga. Ntar talent rugi. Iya, iya, iya. Host, dikit aja ngomongnya. Buka dulu. Ini dua, kenapa dua? Karena udah, gak aja udah gak lucu. Iya, bukan. Oke, Joshua, berapakah juga pasang sepatu yang dimiliki? 50. 50 pasang sepatu. Dan Joshua juga bohong. Loh, loh. Bet yang endorse berapa, Bet? Enok aja endorse. Joshua, memang ada 50? Terakhir di hitam segitu. Lebih? Enggak, segitu 50. Pas? 50 gak boleh nambah lagi. Gak boleh nambah lagi. Gak boleh nambah sama siapa? Raknya penuh sama mamah. Oh, sama mamah. Yang lain. Oke, baik. Oke. Kita pertanyaan berikutnya. Berarti keduanya salah ya. Yang ke tiga. Wah, ini pertanyaan yang sangat susah nih, Om Es. Harus dipikirkan dengan baik-baik ya, dengan akal sehat. Waduh. Sudah berapa lama kah? Jordi. Onsu menjombol. Pasti beda-beda. Gua jamin, pasti gak ada yang bener-beda. Karena, kenapa bisa beda-beda jawabannya Joshua? Ya, karena dia punya pacar, gak punya pacar. Ya, gitu aja hidupnya. Pasti itu apa tuh? Enggak, pasti itu apa tuh? Antara flat aja. Iya, flat aja. Maksudnya, dia itu gak pernah keganggu sama yang namanya pacaran. Oh, bener-bener. Kadang dia bahkan suka marah-marah kalau temennya sibuk punya pacar, dia marah-marah. Oh, gitu. Makanya dia putus sama Boyen. Oh, iya. Pokoknya lanjut yuk. Saya panggil sama Boyen karena saya udah mau berhenti ngepet A. Oh, Boyen kan bantu jagain kan. Silahkan jawabannya Haika. Satu tahun. Dua tahun seminggu. Gila lo. Gak, ini maksudnya gini. Ada kemungkinan saya jawab dua tahun. Karena saya tahu pacar Jordi yang terjadi itu putusnya dua tahun lalu. Nah, atau seminggu yang lalu. Karena sekitar bulan lalu, temen salah satu dari kita nikah, dia juga datang sama yang lain. Wah, gitu ya. Kalau penasaran siapa ada di vlog saya. Sebentar, sebentar. Saya British juga. Ya, musisi, musisi. Sebentar, Omes. Mungkin kalau yang dua tahun ini saya juga tahu. Yang nikah itu ya, Jordi. Baru lajar. Eh, gila. Dia tidak langsung menikah. Oh, iya. Keluar negeri dulu. Keluar negeri. Ijinnya mau. Sekolah. Taunya kawin. Nikahnya. Aduh, mirus banget ya. Sabar, sabar. Eh, sebentar. Jahat banget. Jahat banget. Udah nyalangi. Guasa, gua, gua, gua. Sebentar, emang Boyen udah nikah? Bukan, bukan. Boyen itu yang seminggu. Yang dibawa ke kondangan yang musisi. Ya, punya hidangdut kan. Musisi. Boyen. Coba gimana nih. Yuk. Jok. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax